Gempa Megatrust menghantui hampir sejumlah wilayah Indonesia. Lantas mengapa gempa ini berbahaya hingga memicu tsunami? Dikutip dari kompas.com, Indonesia sendiri merupakan wilayah yang memiliki potensi gempa bumi. Bahkan di sejumlah wilayah seringkali terjadi gempa bumi. Lantas seperti apa gempa Megatrust yang disebut berpotensi menimbulkan bencana susulan seperti tsunami? Gempa ini merujuk ada kejadian gempa yang bersumber dari aktivitas lempeng pada zona Megatrust. Zona Megatrust bukan merupakan hal baru karena sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat rangkaian busur kepulauan Indonesia terbentuk. Aktivitas lempeng samudera yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan, stres, pada bidang kontak antar lempeng. Kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba sehingga memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudera bergerak terdorong naik, terus ting. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG, menyebut gempa Megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Pasalnya, seismik gap Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawaisi Berut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Sementara Daryono mengatakan, ilmuwan Jepang sebelumnya juga khawatir soal gempa Megatrust Nankai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.